Selamat sore Kami dari Divisi Hubungan Internasional, saya Ajda Rozi Mengucapkan selamat datang kepada rekan-rekan sekalian di Pusat Misi Internasional COVID Salam Garudani Hari ini, Minggu 8 September 2019 Kami peserta pelatihan Pre-Assessment for Mission Service Setelah dibagi Pusat Misi Internasional Divisi Hubungan Internasional Polri di CKS Bogor Sesuai jadwal, besok pada hari Senin tanggal 9 September 2019 Akan dilaksanakan pembukaan untuk kegiatan ini Dan kegiatan ini akan dilaksanakan selama 2 minggu Di baru, saya carikan data ke sini Laksanakan surat perintah yang baik untuk laksanakan kegiatan latihan yang maksimal Senin tanggal 9 September 2019 Bertempat di lantai 2 Plak A Pusat Misi Hubungan Internasional Polri di CKS Bogor Telah dilaksanakan kegiatan pembukaan Pre-Assessment for Mission Service Yang dibuka secara langsung oleh Kepala Bagian Perdamaian dan Kemenusiaan Di Grup Interpolri, Komisaris Besar Polisi, dan Putri Sasoto, Sika Dalam kegiatan pembukaan tersebut, para peserta PAMS Tarmada 2019 Juga menerima pengarahan dari kabar teman dan anggota PISNIP for Polri Yang baru saja menyelesaikan misinya di Haiti Setelah peserta terbagi menjadi 6 kelas Kegiatan dilanjutkan dengan English Competencies dari tim sekolah bahasa Polri English Competencies ini berlangsung selama 6 hari Pada hari Minggu dan Senin, tanggal 15 dan 16 September 2019 Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan materi Weapon Handling and Shooting Exercise Dari Satlat Brilok Pusat Muli Fungsi Polri Pada kesempatan ini, peserta dilakukan kembali tentang bagaimana penggunaan senjata api Sesuai standar operasional prosedur Selain itu, peserta juga menerima materi tentang road safety and driving Dari Pusdik Lantas Polri tentang gambaran pada saat pelaksanaan tes mengemudi Pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019 Ibtu Waspini, selaku tester dari PBB, melaksanakan simulasi tes unsab kepada peserta pelatihan Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan gambaran situasi pelaksanaan tes unsab yang sebenarnya Selamat menikmati Зalik